Nasib naas menimpa Rizky Zatariaboy, seorang santri pondok pesantren di Kejambatan Tegal Sari, asal Provinsi Maluku, yang harus meregang nyawa setelah mobil pick-up SS yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan mobil lainnya. Korban meninggal dunia saat dievakuasi ke rumah sakit di Gambiran pada Senin pagi. Kejelakaan kedua kendaraan pick-up L300 Nopol DK8781JG kontra pick-up SS Nopol P9766VD terjadi di jalan raya tepatnya di timur kantor Desa Dasri, Jamatan Tegal Sari. Nah, asalnya dalam kejelakaan itu salah satu penumpang pick-up SS yang juga seorang santri asal Provinsi Maluku harus meregang nyawa. Kepala Unit Jelal Lintas Polsi Genteng Ibtunanang Wardana menjelaskan kejadian berawal dari kendaraan L300 melaju dari arah timur yang diduga tidak menguasai medan dan tidak mengetahui jika di depannya ada sebuah tiang telkom. Karena jarak terlalu dekat, akhirnya terjadi benturan keras dengan tiang telkom tersebut. Akibat benturan keras itu membuat bodi L300 memutar ke sebelah kanan atau ke tengah jalan, Nah, asalnya dari arah barat melaju pick-up SS karena jarak terlalu dekat dan tidak sempat menghindar, akhirnya terjadi benturan keras antara bak bodi L300. Pick-up SS yang membawa beberapa santri di bagian bak belakang yang menggunakan pengamanan besi itu terlihat terlepas dari bautnya yang kemudian menusuk punggung Rizki Zakaria Boy yang merupakan seorang santri pondok pesantren yang ada di Jambatan Tegal Sari asal Provinsi Maluku. Korban yang sempat dievakuasi ke rumah sakit akhirnya meninggal dunia di perjalanan. Kronologi kejadian sendiri bisa saya sampaikan sesuai ketelangan saksi maupun pengemudi bahwasannya awal terjadinya Laka Lantas adalah kendaraan ini dari arah timur menuju ke barat, karena jalan di situ juga jalan sempit. Pengemudi ini tidak mengetahui bahwa di depannya itu ada tiang, tiang apa ya, tiang telkom atau tiang listrik kurang terpasti. Jadi tiba-tiba dia menabrak tiang itu karena kaget posisi depan menabrak tiang, posisi bak yang belakang itu mounting ke kanan dan saat itu juga dari arah barat melaju pickup itu yang mengangkut penumpang. Jadi korban ini duduk di belakang, Rizky Boy ini, pemuda dari Maluku yang menumpang di pickup itu karena kondisi tabrakan cukup peras, pengaman-pengaman daripada bak SS itu lepas dari kunciannya. Akhirnya potongan besinya menusuk punggung daripada korban dan korban langsung di-evakuasi ke rumah sakit namun nyawanya tidak terpawang. Ini dia. Dari Eka, CTV Banyuangi